Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel ini Oke teman-teman eh seperti biasa kalau kemarin saya itu mereview tentang militer ya kayak dengan dia kemampuan angkat laut kita nah kali ini saya akan coba mereview salah satu legenda Indonesia khususnya di Kulau Jawa tahu siapa dia iya iya adalah kanjeng Ratu Kudul atau Nyiro Kudul memang ada yang beranggapan bahwa Ratu Kudul Jirar Kudul itu berbeda tapi kalau menurut saya itu sebenarnya sama aja satu orang ini penumputannya beda adakah Nyiro Kudul juga Nyiro Kudul Oke teman-teman eh kali ini saya itu menguap atau Hai siapa sih siapa sosok dari Hai maksudnya ya Hai sebenarnya Nyiro Kudul atau Hai kalau ada beberapa versi dari masyarakat yang pertama Hai versi terbawa yang paling terkenal ceritanya adalah Hai tentang putri ikan dita putri dari Rabu Siliwangi dengan raja eh dengan ratu-ratu ayu ya berdasarkan nah dalam ceritanya dari kecil itu dari bayi eh putri ikan dita ini sudah memiliki keistimewaan keistimewaan tersendiri dia diramalkan oleh Raja Sindula itu Raja itu diramalkan bahwa nanti eh eh putri ikan dita Hai putri ikan dita itu akan menguasai pantai selatan itu menguasai terlalu lembut yang ada di pantai selatan dan khususnya terlalu lembut yang ada di gua Jawa kemudian eh eh oh iya oke eh putri ikan dita ini cantik ya cantik cerita terus mampu menjaga wibawa dan kesetiaannya maupun ceritanya pasti ya atau keperawanannya sehingga dia tidak sembarang mau menikah jadi menurut cerita ya dari Raja Sindula itu bahwa masa kecil putri ikan dita itu kecil sudah mampu berbicara berbicara bahwa dia ke depan kalau sudah besar dia akan menguasai pantai selatan itu menguasai seluruh air lelebut dan lain sebagainya yang ada di luar Jawa yang ada di pantai selatan setelah beranja besar setelah beranja besar bahwa putri ikan dita ini karena cantik dan mungkin ada pergulakan kekuasaan dari anak-anak raja sepenggal dari Ratu Siliwangi pastinya ya jadi kekuasaan dengan mungkin karena saudara-saudaranya itu tidak mau putri ikan dita itu mendapatkan bagian bagian dari tahta kerajaan maka putri ikan dita diasingkan jadi dibuang dibuang ke sekarang mungkin di pelabuhan Ratu ya pada bilang itu diasingkan tentang dan dekat dengan pantai selatan dan saat itulah kemungkinan menurut masih menurut cerita ya cerita masyarakat putri ikan dita itu setelah dia berada di penghasilan dia mendapatkan banyak wangsi banyak ilmu dari para penjaga laut selatan dan kalau danyangnya laut selatan kita tidak tahu siapa dan danyangnya yang mungkin lebih dulu daripada nyerang hidul dan setelah dia diasingkan dan berapanya mendapatkan ilmu dari danyang hingga selatan dan dia menjepurkan diri ke di sana disambut oleh para lelebut penjaga laut selatan nah itu lah karena putri ikan dita ini sudah mumpuni dalam hal ilmu kedikdayaan oh ya dia masuk dia mampu menguasai berbagai apa ya hal-hal gaib sehingga dia dinoborkan supaya rapi di pantai selatan karena seperti itu nah menurut ceritanya lagi eh panter tuh selatan eh lebih selatan lagi menurut cerita masyarakat bahwasannya raja-raja jawa itu berkaitan dengan kanjang rata gedul atau nyerang hidul ya seperti halnya setiap ada upacara-upacara penombatan raja raja akan melibatkan namanya penghormatan kepada nyerang hidul berkaitan dengan izin bahkan eh banyak menyebutkan ketika raja mataram dinobatkan itu mereka mungkin seperti yang ya jadi dia eh untuk melangganya kekuasaan ataupun eh memperkuat eh apa ya kekuatan jadi dia jadi para raja itu bersinggungan dengan nyerang hidul seperti mungkin eh memperistri nyerang hidul sebagai sebagai salah satu syarat sehingga seperti pernah kita dengar bahwa pandeman senopati raja mataram Islam itu pernah menikah dengan atau memperistri kanjeng ratu gedul atau nyerang hidul pertemuan kanjeng ratu gedul dengan pandeman senopati itu berawal dari ketika itu adalah penansi nopati itu sangat kewalahan dalam peperangan melawan raja siapa ya lupa saya ini raja itu raja Pajang atau Sultan Pajang nah jadi jika ada pertempuran melawan Sultan Pajang di daerah perambanan itu merasa kewalahan akhirnya dia berinisiatif untuk bertapah menepidikan diri di pantai selatan nah dulu masih belum terkenal pada selatan tapi karena mungkin dari hasil penerawangan ataupun mungkin berhasil pertapaannya nah jadi setelah akhirnya kalau sudah bertapah itu hikmat ya mungkin kayak seperti Arjuna ya jadi kalau Arjuna bertapah dia bisa mengoncangkan Jogrin Seloko atau Kayangan nah kalau eh pandeman senopati ketika dia bertapah di di tebing dari pantai selatan nah pertapahannya itu bisa mengoncangkan seluruh dari bangunan kraton istana Nyirah Kidul atau Kayangan Ratu Kidul nah Kayangan Ratu Kidul ini bingung kok bisa ya kok bisa istana yang begitu megah begitu kuat bisa goyang nah siapakah gerangan yang bisa menggoyangkan eh atau mengemparkan eh istana dari Kayangan Ratu Kidul kepada selatan akhirnya dia mengutus eh para api dalem ataupun penasihatnya atau para juridnya untuk melihat siapa yang sedang melakukan eh hal-hal yang mengoncangkan istana akhirnya para membantunya itu keluar dari istana melihat tidak ada yang tahu siapa yang eh melakukan itu akhirnya kita dapat laporan kurang eh menguntungkan atau kurang memuaskan akhirnya Kayangan Ratu Kidul itu keluar sendiri mencari sendiri akhirnya menemukan menemukan sebuah itu seorang pemuda yang gagah dengan perawakan besar ya dengan pelangkong pastinya pelangkong dengan sultanan sedang bertapa dengan keris belah di belakang nah setelah itu itu eh penempat gedul menyapa menyapa eh penempat gedul dan mengatakan eh mengapa kamu penempat gedul di depan istana nah gitu penempat gedul dan penempat gedul menurut cerita akan nanti menghadapi masalah ketika pertempuran nah setelah itu eh penempat gedul ini kan cantik ya terus penempat gedul agak besar jadi tertarik bertarik kemudian dia bersimpuh di kakinya penemanan cipati akhirnya apa terjadi sebuah pernikahan istis atau pernikahan patin terlalu dengan penemanan cipati sehingga terjadi pernikahan selama 3 hari dan penemanan cipati kembali ke teman taram untuk menikah dan kakinya ratu pidul berjanji akan membantu pertempuran melawan Sultan Pajang dan akhirnya penemanan cipati memenangkan pertempuran dengan bantuan kakinya ratu pidul yang melibatkan semua lo lembut itu untuk bisa bertempur jadi dia masuk ke dalam jiwa-jiwa raga dari pasukan Mataram nah itu salah satu dari pernikahan hasil pernikahan dari hasil pernikahan dari ira pidul dengan adaman cipati kemungkinan juga pernikahan batin ini terjadi di semua raja-raja Mataram kemungkinan raja-raja Jogja mungkin yang terjadi karena setiap ada penumpatan Sultan di Keratbang, Jakarta itu banyak menyebutkan kehadiran dari panjang ratu pidul baik itu melalui kilatan tangin kemudian hawa haru kemerincing dari kereta kencana dan sebagainya petanda kehadiran dari nyurad pidul di malam hari setelah pada saat penumpatan nah itu sekilas tentang nyurad pidul dan nyurad pidul ini ya kalau kita melihat gambaran kesaktian yang dimiliki dia memiliki namanya itu kaca penggala itu semacam cermin kecil jadi cermin kecil ini memiliki kemampuan keraftian bisa melihat siapapun yang diinginkannya misalnya dia misalnya ketika dia memantau orang selatan atau para antriitis orang yang berbaju hijau misalnya para baju hijau itu adalah baju lakarangan di para selatan karena penik-penik atau baju yang digunakan oleh orang yang berjudul itu adalah serbah hijau semua dari mahkota semua baju hijau semua jadi dia bisa mantau ini ada baju hijau di sini kemungkinan ya banyak juga bisa juga bahwa itu tersebut besar berkelombang menyambar siapapun yang berbaju hijau di tepi sisir pantai masalah dan menurut konon siapapun disarik tidak ketemu jasadnya tapi itu adalah jasadnya sudah hilang dan rohnya tidak masuk di istana lagi dulu jadi namanya kaca penggalai jasadnya jasadnya jadi bisa mengapa sebaik saja saya juga hanya untuk kejauh juga memiliki jemati yang bisa menghidupkan rupa tua besar yang menarik para ahli sepertinya atau mereka lebih banyak yang tersebut kamu karena itu lebih dari antara alat alat dia juga banyak teman-teman mistis mistis dan menjadi tempat bergerbang dari antara antara selatan kalau di pada panuran itu dipenuhangi terdapat juga itu gerbang antara selatan jadi kemudian ada juga di liep liep itu sebagian adalah menganggap itu adalah gerbang masuknya antara selatan antara selatan kemudian ada juga di parang tritis nah di parang tritis ini mitosnya itu merupakan pusat pemerintahan dari kraton atau istama mirror hidung kalau di pelabuhan ratu pelabuhan ratu itu tempat singgah beliau ketika beliau setelah diseteksi kemana-mana misalnya ke Sumatera ke Levantan hanya singgah di pelabuhan ratu makanya kan banyak orang melihat sekilas penampakan dari mirror putih itu di pelabuhan ratu dan melihat kemelincing kereta kuda di sihir pantai atau di pelabuhan ratunya atau di pantai apa namun lupa yang di sekabungi merabuhan ratu itu juga di penampilitis itu banyak orang melihat ada yang pernah melihat semacam kaburah besar apakah itu melihat secara batin atau melihat secara fisik itu adalah salah satu dari penampakan penampilitis penyataan adanya pantai istana atau selamat kita mengetahui tinggal bagaimana kita mengetahui penyataan dari anjing latu tidur sehingga ini bisa menambah penguasa kita tentang seperti tidur tinggal bagaimana kita percaya atau tidak dengan latu tidur saya belum pernah ke sana ke ke selatan karena berbebakan beberapa kali saya sampai ke sana masih gagal bagi dengan adanya koroma seperti ini tidak bisa lagi bertunggu kemana-mana next ketika nanti ada pendingan untuk kewacanya suasananya saya akan bertunjuk ke pantai selatan bagi yang tadi ngulip maupun yang ada di parang tritis Ciccacarta oke demikian sekilas tentang pantai ke selatan dan sedikit tentang sejarah dari Kanyang Tegidul kita nanti akan review lagi untuk Dewi Lanjar ya Dewi Lanjar itu adalah penguasa pantai laut utara di sekitar Tuban sampai dengan Semarang Cirebon dan sebagainya oke tadi kita salam misteri selamat menikmati 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 selamat menikmati